Nah, yang kita masih tahu bahwa dengan kepemimpinan beliau, dengan jangka yang diberikan, satu hal yang bisa dibuat terobosar oleh Pak Yudho Margono adalah membuat roadmap. Roadmap pertahanan kita, cetak biru pertahanan kita untuk menuju betul-betul angkatan laut, angkatan perang Republik Indonesia keseluruhan yang darat, laut, dan udara, yang betul-betul menurut saya harus outwarking defense. Kita sudah tidak bisa tidak harus menuju ke sana. Karena sebenarnya malah terlambat kalau menurut saya. Yang kedua adalah bagaimana, sekarang kan ada kebingungan, di satu sisi Presiden mengarahkan keporos maritim dunia dan kenawa kita, Kemhan mengeluarkan aturan kita pertahanan pulau besar. Which is sangat in order to king defense, dan seolah-olah kita ini tidak ke satu, jadi aneh gitu. Maksud saya kalau dengan pertahanan pulau besar, kita balik lagi ke era sebelum TNT MKO, era sebelum Unplos, malah jadi jauh. Nah, jadi ini mesti akan diluruskan. Yang kemudian yang paling penting adalah dengan basic pemikiran angkatan laut, akan sangat jelas kita itu membangun keputaran pertahanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!